Intro Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal matematika Di halaman 49 di buku paket Kelas 6 ya Nah disini ada sebuah soal Edo mempunyai 241 butir kelereng Nah satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain Kemudian kakaknya memberi 50 butir kelereng Nah Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya Oleh karena itu Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya Masing-masing temannya mendapatkan pembagian kelereng yang sama rata Berapakah butir kelereng yang didapatkan oleh masing-masing teman Edo Nah disini kita bisa tulis ya Dia mempunyai 241 Kemudian dia diberikan kepada temannya adalah 227 ya Kemudian dikasih kakaknya adalah 50 Nah kemudian setelah itu tidak boleh ayahnya Sehingga semua kelereng yang terakhir itu dibagikan ke 12 temannya Nah jadi Nah kita hitung aja disini ya 241 dikurangi 27 Ditambah 50 Nah tadi sudah saya hitung hasilnya adalah 264 Nah kemudian dibagi 12 Nah kemudian disini 264 dibagi 12 Itu hasilnya adalah 22 Nah jadi setiap anak itu mendapatkan 22 putir kelereng Nah itu saja yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk share like, komen, share, dan like tombol subscribe Serta klik tombol loncengnya Terima kasih Terima kasih